Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ya teman-teman di channel saya Mudah-mudahan teman-teman sehat semua dan diberkakan oleh Allah SWT Amin Kali ini saya ingin mereview seri terbarunya Shab 32in seri 32DC1i Lebih detailnya Kita langsung gas kan teman-teman Let's go Kali ini saya mau review seri 32DC Sebenarnya seri terbarunya Shab di tahun ini Cuman saya belum sempat review Kali ini saya mau review seri ini ya teman-teman Di kelas 32 Digital TV Penggantinya seri 32SA4200 Itu tipe 2 tahun lalu sebenarnya ya Jadi langsung kita kulik aja nih teman-teman Kalau ini adalah tampilan dus atau packingannya dari 32 Digital TV seri 32DC ya teman-teman Backgroundnya ada tulisan Shabnya Bagian atasnya ada tulisan Shabnya dan di bawah tulisan Shabnya itu ada tulisan tipe ini teman-teman 2T minus C 32DC1i LED TV Shab digital Tidak lupa dengan slogan nama gaulnya yaitu Aquos LED Dan disini tertera waranti atau garansi untuk shabnya sendiri untuk panel dan spare part 5 tahun waranti teman-teman Dan disini tidak lupa untuk mengasih tau ke customer atau si pembeli Bagian ini adalah bagian depannya Otomatis front itu bagian depan layar Support HDMI, Dolby Audio, DTPTT 2 Yang artinya Digital TV Terus tidak lupa disini juga ada logo frontnya Jadi ini bagian depannya Ada tulisan Shabnya juga dan tipenya ya teman-teman Tidak lupa ini juga ada serial numbernya Terus ada apa namanya Pemberitahuan Tegangan Negara pembuatannya di Indonesia PT Shab Elektronik Indonesia Ini di daerah Kerawang, Jawa Barat teman-teman Dan ini tipenya Ada juga di bagian background angle kanannya Atau kirinya juga ada Terus ada nama gaulnya nih Aquos 32 LED Aquos Shab ya teman-teman Langsung aja yuk kita lihat Bagian displaynya Unitnya ya teman-teman Nah ini kita udah Lihat bagian displaynya Atau kita melihat Look Tampilan Background Depannya ya teman-teman Dengan masih menggunakan Buzzle di angle kanan Anggel kiri atas bawahnya Beda dengan seri Apa namanya SA SA 32 SA 4200 Ini masih ada sih saya Display model lamanya Tapi ini seri yang 4500 ya teman-teman Ini saya kasih lihat nih Tampilannya nih Nah ini Ini tampilan Seri digital yang tipe lamanya Seri 4200 Tapi kalau 4200 Kakinya warnanya hitam teman-teman Kalau ini kan saya Minjem display 4500 Digital Youtube ya teman-teman Jadi ini hampir Tampilannya seperti ini Bedanya dengan seri DC Untuk look Tampilan bagian depannya Kita lihat lagi Di seri DC nya teman-teman Nah ini kita balik lagi Ke seri DC nya Hampir sama Dengan seri Apa namanya DD Ini kan ada seri DD nya juga Kalau yang tadi kan Kita kompirasinya Dengan seri yang lama Seri 4200 Tapi kalau tadi kita pinjem display nya 4500 teman-teman Nah kalau untuk Yang 4200 kan Di bawahnya ada spekernya tuh teman-teman Bagian bawah tadi Kalau teman-teman nyimak Kalau yang disini Dia jatuhnya aerodinamis Kalau untuk look Tampilan Apa namanya Suaranya teman-teman Di bagian bawah sini Jadi nanti Suron ke depan Sama Yang membedakannya lagi Kakinya Kakinya itu lebih pendek Kalau untuk sekarang Jadi lebih enak Lebih simple Dan gak makan tempat Nah ini Look kakinya Kalau yang seri 4200 kan Kakinya agak tinggi Tetap sensornya sama-sama Di tengah Tapi kalau yang seri yang lama Di sensornya di sebelah kiri Jadi agak susah ya teman-teman Kalau sensornya di sebelah kiri Jadi gak sinkron Agak susah Kita harus miring duduknya Tapi kalau di tengah Kita duduk kanan-kirinya Tetap enak Ini tampilan looknya Masih menggunakan bezel Ada tulisan aquasnya Teman-teman Dan lupa ini sensornya Nah kita lihat nih Ada menu apaan aja nih Di TV basic Digital TV seri DC Nah ini ada Settingan gambar Terus ada program Berarti bisa instalasi Digital TV Ini tempat output-output suara Terus bisa ngerubah Pengaturan HDMI Kalau misalkan Resultanya ketinggian Bisa di Perbandingkan Terus ada sistem Echo smart Jadi itungannya Dayanya lebih rendah lagi Teman-teman Terus ini ada tempat Audio Jadi kita mau bikin Suron Gak suron Itu bisa Dengan mode Di pengaturan Layar gambarnya Teman-teman Nah disini Kalau kita rubah ke dinamik Otomatis nanti kita bisa Ngerubah suara kita Kita bikin suron Teman-teman Nah ini Tinggal diaktifkan Jadi suaranya Makin enak Teman-teman Kalau yang belum tahu Ini caranya Terus aktifkan Peningkatan bassnya Jadi lebih ngebass Lebih suron lagi Nanti keluarnya Di bagian Bawah sini Teman-teman Nah Tuh Ya Jadi ada manfaatnya nih Kalau yang belum tahu Nah itu cara teknikalnya Terus kita lihat Di bagian Inputannya Itu ada Ada DTP ATP HDMI Ada 3 Terus input AP IN Ya ARC Kalau ARC Buat suara ARC Buat audio 720 Resolusinya Terus yang di bawah Adalah tempat USB Jadi bisa ngeplay musik Film Movie Atau Bisa melihat foto Teman-teman Ini tampilan inputannya Dan ini adalah Remote nya 32 DC Teman-teman Agak kecil Simple Gampang penempatannya Dan gak ribet Gak terlalu panjang juga Enak dipegang ya teman-teman Ini adalah Look bagian belakang Dan ini look bagian Depannya teman-teman Nah kita lihat nih Background Atau look Bagian belakang ya teman-teman Let's go Nah ini kita udah Di bagian belakang Atau kita ngeliat look Bagian belakang ya teman-teman Nah ini Tampilan belakangnya Agak Buat motor Untuk perangkat inputnya Agak kecil Gak terlalu besar Jadi lebih Lebih minimalis lagi Tetep di atas sama bawahnya Buat Hawa panas teman-teman ya Lagi-lagi Tetep saat Menggunakan Buat hawa panas Jadi tipi gak terlalu panas Lebih Stabil jadinya Kalau itu adalah Lobang bracketnya Itu paling 10x10 Itu teman-teman Jadi Lebih kecil Pake bracketnya Jangan pake yang panjang-panjang Takutnya kelebihan Nanti bracketnya Ya Yang kecil Dan buatnya juga kecil Ini tempat sirkulasi udaranya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Jadi tetep Stabil teman-teman Disini adalah tempat Produksinya teman-teman Seri tipi lagi Lagi-lagi Model 32DC1I Untuk kuatnya sendiri Itu 47W Teman-teman Nah ini Ini ada serial numbernya Dan Kode tipi Untuk perakitannya di Indonesia Di daerah Kerawang, Jawa Barat Dan sudah Lengkap dengan Digital tipi teman-teman Nah aman Jadi Saya bilang Tipi ini sangat Simple Harga juga gak terlalu mahal Kisaran di angka Ya 2 jutaan lah Satu jutaan lebih Gak nyampe 2 sekian lah Mentok paling di angka 2an Menurut saya recommended Dan ini adalah Output inputnya Ada USB 1 Slot HDMI nya 2 Nah ini ada audio AV-IN 720 Ini yang HDMI 1080 Nah yang ini Yang saya menyebutnya RCA Bukan ARC Kalau ini ARC Untuk suara digital Teman-teman Jadi sudah support teman-teman Audio out Terus bisa menggunakan AUS Eh AUS lagi AUX Bukannya AUX Gagal fokus lagi Sayanya Dan disini adalah Tombol manual Untuk mati hidupkan Ini ada power on off Bisa atas bawah Terus volume kanan kiri Ya teman-teman Nah ini Look bagian Belakangnya Kita lagi Lihat lagi nih Look bagian depannya Teman-teman Ya ini Kita balik look bagian depannya Takutnya yang Belum tahu Bagi yang belum tahu Tipe ini Ini saya lagi review Seri 32DC Sebenarnya ada 32DD Gak jauh beda Paling cuman beda Di format USB ya teman-teman USB nya itu Kalau gak salah Yang 32DD itu Bisa baca movie Tapi ini kan gak bisa Tapi udah saya ulik Ini bisa baca format USB movie ya teman-teman Tergantung file nya sih Di download Sebenarnya ya Nih kita coba nih ya Nih kita coba Dengan USB 32GB Langsung kita colok ya teman-teman Nyoloknya di bagian atas ini ya teman-teman Nah ini Sudah saya colok Kita lihat bagian depannya Nah ini muncul seperti ini teman-teman Tinggal lanter Masuk USB Kita cari Ini 2K Ini kita cari format 2K Gimana caranya Ngelihatnya Biar bisa tahu ini Apa namanya Nah ini suaranya ya Bisa Oke Formatnya gimana Biar tahu bang Nah ini Kita ulik 1920 x 1080 Real Full HD MP4 Ini yang format saya pakai ya Ini Real Video Movie Jadi kalau mau nyoba-nyoba File format Squad itu teman-teman ya Jadi menurut saya bisa 32DC 32DD Itu bisa movie Kita back Jadi kesimpulannya Kalau mau nyari 32DD 32DJ Sama aja ya teman-teman Jadi tinggal dipilih Selera Mau yang mana Dan background Gak jauh beda Resolusi tetap 720 Kalau mau naik ke Full HD Tetap upscaling ya teman-teman Mungkin review yang saya sudah cukup Kali ini untuk Ngupas 32 Next kita akan Review yang lain Jangan lupa di share Di like Di subscribe Biar channel ini makin berkembang ya teman-teman Dari saya cukup Bila ada salah-salah kata Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you